Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak, Ibu, Akademis sekalian Alhamdulillah Rasa syukur kami panjatnya kepada Allah SWT Atas nikmat kesehatan yang diberikan Pada kesempatan National Conference of Industry Engineering and Technology 2021 Ini kami akan membawakan materi optimalisasi patrol check Berbasis aplikasi Guna menunjang kesiapan pembangkit UPTK Bandar Lampung Ada pun biodata kami Satu Ais Sebastian Prayagi Selaku Superprofesor PDM Sandi Yudha Praja Selaku General Engineering PDM Dan saya Dwi Sitopo Selaku IG PDM Unit Pelaksana Pembangkitan Bandar Lampung Wilayah kerja pembangkitan Bandar Lampung Membawahi 4 jenis pembangkit yang tersebar di 6 wilayah kerja sektor benar-benar Lampung PLTP Ulu-Blu PLTA Y-Bisai PLTA Batu Tegi PLT Tegi Neneng dan PLT Tegi Tanjung Karang meliputi teluk butung dan tarahan Proses bisnis pembangkitan yang kami kelola dapat disederhanakan dalam mapping ini yang mana dipokuskan pada kesiapan unit pembangkit kehandalan unit pembangkit efesiensi manajemen dan sistem manajemen terpadu Pada kesempatan kali ini kami fokus pada sub-bindang operasi manajemen dengan mengoptimalkan kegiatan patrol check pembangkit di wilayah kerja kami Untuk selanjutnya akan diranjutkan oleh rekan saya Ais Terima kasih Selanjutnya pengertian dari patrol check sendiri patrol check merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh bagian operasi pembangkit tugasnya melakukan pencatatan parameter informasi yang ada pada kertas loksit harian Kegiatan ini menunjang kesiapan peralatan pembangkit secara real time Dengan pelaksanaan patrol check secara rutin juga dapat mendeteksi secara dini kegagalan peralatan Ada pun latar belakang yang kami ambil Yang pertama, belum optimalnya trending data patrol check pengumpulan loksit di mana masih dilakukan secara manual Yang kedua, belum ada monitoring kesiapan pembangkit secara real time Berikutnya, kehandalan peralatan di PT PLN Persero merupakan GPI yang sangat berpengaruh terhadap nilai kinerja organisasi Dan yang terakhir adalah sebagai penerapan teknologi 4.0 di lingkungan pembangkit PT PLN Persero Ada pun maksud dan tujuan yang kami lakukan Yang pertama, memaksimalkan data trending patrol check secara reporting, iloksit, dan historical yang baik Kedua, terdapat monitoring kesiapan pembangkit Ada peralatan emergensi, K3, dan pembangkit secara real time dan dapat diakses dengan mudah Kemudian memudahkan pengecekan peralatan yang dibuktikan dengan dokumentasi foto yang memastikan operasi melakukan patrol check di aset pembangkit tersebut Dan yang terakhir adalah menjaga kehandalan pembangkit yang ada di PT PLN Persero UPDK Bandar Lampung Ada pun metodologi yang kami gunakan dalam optimalisasi kegiatan patrol check adalah sebagai berikut Yang pertama, kami melakukan wawancara tim operasi dan mendapatkan feedback pekerjaan Kemudian kami melakukan penyusunan maintenance strategi yang dibantu oleh tim engineering Dan mengaplikasikan metode yang ada ke dalam suatu perangkat Yang kami beri nama OPC Smart Kit Sebagai solusi dari kegiatan patrol check di kami Kemudian kami melakukan pengujian, sosialisasi, dan training setelah aplikasi di web ini terpakai Dan berikut adalah menu aplikasi OPC Smart Kit yang kami deploy di pembangkit kami Aplikasi ini berbasis di sistem Android yang bisa di install di HP operator Dengan user dan otoritas masing-masing sesuai fungsinya Pada aplikasi ini, tim operasi dapat memilih equipment yang akan dilakukan patrol check Terdapat menu peralatan pembangkit, peralatan K3, peralatan emergency Dan pada gambar ini, kami menunjukkan fungsi peralatan K3 sebagai contohnya Dan akan muncul list peralatan K3 yang siap di patrol check Seperti apar, hidran, diesel, emergency, dan lain-lain Setelah tim operasi memilih peralatan yang akan di check Aplikasi ini akan menunjukkan list peralatan yang siap untuk di check Sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah dibuat Aplikasi akan memerintahkan untuk scanning dengan kamera Merujuk pada barcode tagging pada equipment tersebut Kemudian, aplikasi ini akan memunculkan pertanyaan Seperti kondisi dari equipment yang mana Nilai dari jawaban ini mengkalkulasi kondisi peralatan tersebut Dalam kondisi baik atau tidak siap operasi Kurang lebih setiap pertanyaan terdapat bobot Kurang lebih 20% setiap pertanyaan Dan sebagai eviden telah dilakukan aplikasi ini Dirancang dengan menggunakan pendokumentasian Yang membuktikan bahwa kegiatan patrocek telah dilakukan pada waktu tersebut Hal ini tentunya mendisiburkan proses patrocek di lingkungan pembangkit Selain aplikasi di HP Kami juga melakukan monitoring dan hasil evaluasi pada aplikasi OPC Web Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi Baik, terima kasih akan saya lanjutkan Berikut adalah menu login dashboard manajemen dalam web OPC Smart Kit Masing-masing peralatan akan menunjukkan Pai diagram kesiapan kondisi peralatan berdasarkan data yang di input oleh tim operasi di lapangan Dengan menu ini, manajemen dapat secara real-time melakukan monitoring kondisi pembangkit di wilayah UPDK Bandar Lantai Seluruh informasi equipment dapat dilihat dengan memilih masing-masing unit yang sudah disediakan Menu tool yang siap dan tidak siap dapat diketahui dengan cepat dengan melihat detail dari equipment tersebut Akan dimunculkan informasi terkait kerusakan atau kesiapan equipment tersebut Berikut adalah menu OPC Trending yang dapat dipungsikan melihat real data, trending data, parameter khususnya peralatan pembangkit Dan dapat dimonitoring trending kenaikan datanya secara real-time Menu berikut menunjukkan fungsi frekuensi 52-week yang telah disediakan Hal ini memudahkan planner atau eksekutor dalam merencanakan frekuensi pengambilan data selanjutnya Dan berikut adalah keampilan menu web untuk reporting dari kegiatan 4 project yang dilaksanakan File yang dipilih dapat didownload dalam file Excel untuk nantinya dilakukan olah data selanjutnya Kesimpulan dari karya ilmiah kami ini yang pertama adalah transformasi proses patrol check yang berjalan di PT. PLN Persero Ini pengendalian pembangkitan baru lampu yang dari manual menggunakan lock sheet menjadi penerapan teknologi dengan aplikasi official market Sebagai alat bantu atau perangkat lunak khusus yang dapat mengakomodir kebutuhan penyimpanan data, kesiapan peralatan pembangkit, emergensi, dan K3 Serta pengendalian rekod proses pelaksanaan secara real-time dan sesuai dengan schedule Yang kedua adalah penerapan opisi dapat meningkatkan konsistensi data, kesiapan peralatan, dan menyajikan informasi kesiapan peralatan yang relevan sesuai dengan kondisi di lapangan Penerapan opisi menjadikan monitoring aset dilakukan pengecekan dan dapat di-overview oleh manajemen di sektor PT. PLN Persero, unit pengendalian pembangkitan baru lampu Sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh